Terima kasih. 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 Beruntung banget sih. Duit pertama bisa sama Shifa. Karena aku gak tau misalnya kalau aku duetnya sama yang lain. Apakah bakal bisa semenyatu itu terhadap musiknya. Karena ya balik lagi sebenarnya musik dan acting tuh gak jauh berbeda. Apalagi kalau duet ya. Karena kita juga harus tetap punya chemistry satu sama lain. Dan aku merasa sangat menyenangkan sih bisa mengisi salah satu soundtrack di series. Kita untuk Barry dan bisa jadi apa ya memberikan warna baru gitu buat seriesnya jadi lebih baik. Tapi untuk memerangkan perang Gary itu kesulitan gak sih? Jadi kalau untuk aku sendiri ada kesulitannya tapi aku beruntung banget Pak Monti itu memberikan kita kebebasan untuk menentukan kira-kira karakter masing-masing dari kita itu kayak gimana. Tapi emang gak terlepas dari benang merah yang emang udah diciptakan sama Kak Erisya sendiri gitu. Jadi untuk bagaimana kita memainkan karakter dari masing-masing diri kita di kisah untuk Gary ini menurut aku gak terlalu banyak kesulitan gitu. Tapi ya menurut aku banyak kesulitannya justru di teknis kali ya. Karena kita kan syutingnya di masa pandemi juga gitu dan kita juga otomatis harus isolasi gitu di satu lingkungan yang sama. Dan itu hal yang mungkin baru juga yang kita lakukan dan kita harus beradaptasi ulang kembali dengan proses kerja yang baru. Dan itu yang menjadi mungkin ada sedikit kesulitan gitu saat kita melakukan proses pengambilan gambar gitu. Karena ya kita ya pasti kadang-kadang mungkin ada sedikit rasa takut atau gimana gitu. Karena kan kita juga gak tau virusnya ada dimana dan sedangkan kita kayak harus tetep berusaha kayak deket dan nge-blend gitu. Jadi pasti kadang-kadang awalnya agak sedikit susah tapi beruntungnya MD menyediakan banyak banget mengenai kesehatan itu sendiri ya. Karena kita kayak kita di lokasi di siapis di medis bahkan sebelum kita mulai syuting kita juga swab PCR. Sedangkan kita di swab PCR lagi. Dan juga kayak misalkan kita ada jeda break sehari, besoknya kita harus masuk ke lokasi yang harus gira-gira pulang gitu. Jadi emang persempol kesehatannya sama tambah diperhatikan gitu. Jadi emang itu yang bikin kita jadi gak terlalu kesehatan. Jadi kayak kita ada di satu lingkungan yang emang aman gitu. Paling menurut aku ya kalau misalkan kesusahan syuting di bisnis untuk diri itu Paling karena ya emang kita sedikit tengah pandemi. Jadi emang yang paling susah besi-besi kayak kita berpikirannya masalah itu. Kalau yang lainnya sih sebenernya insya Allah aman. Mungkin sih ada project lain sih? Belum tahu ya, belum tahu. Kedepannya akan seperti apa. Cuma yang pasti enggak, ya Allah udah banyak banget. Karya-karya yang patut tutup dikembang juga. Kedua juga dengan aku. Enggak harus bareng selalu. Paling kita sering dipasang total ya gitu. Jadi pasangan PNM masih ada kecinjauan gak sih? Karena kalian sering banget pasangan total? Kalau dibilang sering banget juga enggak sih. Menurut aku, karir dan hubungan pribadi adalah dua hal yang gak bisa ditempat wautkan ya. Jadi emang apa ya, gak bisa aja ditempat waut. Sifahannya kan kalau misalnya lompok, drama, seri-seri seperti itu. Misalkan nanti ada siper syuting gitu ya. Kayak nari oleh Brilly sama Esra. Maksudnya kalau public business sering di-sifahkan. Nanti semisalnya nanti ada sipernya. Kan gak sih ya? Kita dari dulu ya udah banyak sipernya ya. Maksudnya kayak apalagi Angga udah banyak uangnya siper gak. Cuma sama aku sama partner lawan lain yang dia apa ya. Yang dia pekerja sebetulnya udah banyak siper. Karena emang bikin chemistry mereka dapet banget disitu. Wajah sih. Maksudnya kayaknya kita sama-sama udah biasa menghadapi dunia pershiperan ya. Jadi kayak menurut aku gak ada masalah. Malah aku seneng kayak didukung. Kayaknya selama masih ada di dalam batas yang wajar. Dan tetap saling support dan gak menjatuhkan pihak-pihak tersebut. Aku sih sama-sama aja. Oke untuk fans kamu nih. Angga dan. Kan menghilangkan rasa kangen. Sudah akhirnya bisa balik lagi. Gimana reaksinya nih. Bisa acting baru lagi. Alhamdulillah sih mereka pada seneng banget ya. Aku gak nyangka kalo animonya tuh bakal kayak. Se-exciting gitu gitu loh. Orang-orang kayak. Even aku cuman upload apa. Upload apa. Ada yang upload apa tuh kayak pada langsung. Cedar gitu loh. Kayak. Aku gak nyangka sih kayak mereka se-apa ya. Semenung gitu. Karena emang. Kebetulan kan. Dan istilahnya. Aku tuh sempet ke pending shooting. Gara-gara pandemi kan. Dan itu kayak. Sentubiri tuh salah satu apa ya. Awal. Aku syuting lagi di tengah pandemi gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka excited juga. Karena emang aku dalam lalu karya. Apalagi sekarang kayak. Sekalinya muncul langsung sama Angga. Berdua. Yang kayak sama-sama dikangenin gitu loh. Jadi. Seneng banget sih mereka. Oke. Pengalaman berkesan gak sih sama kalian syuting? Hmm. Pengalaman berkesan banyak banget sih. Apalagi. Mungkin kalau dari sisi pengadiganan. Ya kita tahu sendiri Pak Monti juga. pakindisi ukuran. Heyemясan nahi. Sub indo by broth3rmax sittenですね.